Dan pemirsa, saat ini Timnas Indonesia U22 sedang melakukan laga uji coba menghadapi Timnas Lebanon U22. Laga ini tentu akan menentukan siapa-siapa saja yang bertahan dalam tim asuhan Coach Indra Safri. Untuk mengetahui lebih lanjut, telah bergabung bersama kami reporter MJN Andrei Septian Yusuf di Senayan, Jakarta. Halo Andrei, bisa diceritakan seperti apa suasana dan jalannya pertandingan uji coba Timnas U22 melawan Lebanon? Ya Sandi, untuk malam hari ini laga uji coba antara Timnas Indonesia U22 melakoni laga dengan Timnas Lebanon U22. Sangat meriah dan antusias sekali animo dari masyarakat yang ingin menonton langsung laga Garuda Muda ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan baru saja, belum lama ini, baru sekitar satu menit yang lalu, laga babak pertama telah selesai, Sandi. Namun hasil masih sama kuat, sementara untuk Timnas Indonesia dan juga Timnas Lebanon masih sama 0-0. Memang Kos Indes Afri masih meracik dan juga meramu para pemain yang akan nantinya dibawa ke SEA Games Kamboja 2023 yang akan diberlangsungkan pada tanggal 29 April hingga 17 Mei. Dan pada malam hari ini, Kos Indes Afri membawa sekitar 26 pemain dan diantaranya adalah Hoki Caraka yang juga sempat dipanggil dari Timnas U20. Kemudian ini yang menjadi starter utama pada malam hari ini untuk striker, ini ada James Kirisroyer dan juga Titan Agung Bagus. Kemudian untuk midfielder juga tadi ada Beckham dan juga Taufani. Memang beberapa kali peluang diciptakan oleh Timnas Garuda Muda kita, Sandi, di mana sekitar menit 25-28 terjadi dua kali peluang yang hampir membuahkan gol. Dari Terupas dan juga Umpan Silang yang dilakukan oleh midfielder kita, dari Beckham dan juga Taufani kepada para pemain depan. Ini Taufani dan juga Beckham khususnya dan juga Kanu ini hampir menciptakan gol di menit 25 hingga 28. Namun jalannya pertandingan juga ini cukup sengit-sengit di mana jual-beli serangan terjadi antara Timnas kita melawan Timnas Lebanon. Dan juga bahkan di menit ke-15 ini sudah keluar kartu kuning dari wasit ini kepada defender Ali Alarida Ismail dari pemain Lebanon pada menit ke-15. Namun hingga kini kita juga masih menunggu bagaimana keseruan jalannya pertandingan babak kedua antara Timnas Lebanon dan juga melawan Timnas Indonesia. Tentu kita berharap bahwa ini menjadi laga yang menarik dan juga bisa membuahkan hasil yang positif. Terutama menjelang perhelatan SEA Games kita dengan tujuan ataupun harapan membawa pulang emas di SEA Games Kamboja 2023. Namun juga Sandi, sebelum jalannya pertandingan ini juga dilangsungkan menjelang hari ulang tahun ke-93 PSSI. PSSI bersama dengan para legenda Timnas Indonesia dan juga wasit di divisi utama pada masanya ini menggelar silaturahmi dengan acara buka bersama dan doa bersama. Khususnya pada Timnas Indonesia U22 yang akan melakuni laga SEA Games nantinya. Di mana seperti legenda kita ada Hari Chong, kemudian Noah Mariem, ada juga Rudy Arto, kemudian Mudi Ardi, kemudian ada juga Alexander Pulelo yang masih terbilang cukup muda. Ini dulunya adalah bekiri dari Arema Malang FC ini hadir bersama-sama dengan ketua PSSI Erik Thohir. Kemudian ada juga Wakil Ketua Umum 1 Zainuddin Amali yang bersama-sama melakukan acara silaturahmi dan doa bersama untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Sandi. Baik, terima kasih Andriya Septian langsung dari Gelora Bungkarno Senayan, Jakarta. Selamat kembali bertugas. Selamat menikmati.